assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya rudyanto dan selamat datang di channel wibding saya akan membahas bagaimana cara disable atau menonaktifkan touchscreen di linux ubuntu terutama bagi kalian yang touchscreennya bermasalah seperti punya saya ini klik sendiri limous disini sebagai contoh saya klik ini tidak kebisaan nah ini bisa tapi ngeklik-klik sendiri tuh karena ada masalah dengan touchscreen disini ada dua cara yaitu sementara dan permanen saya akan pindah ke kamera ini dulu caranya ada dua yaitu sementara dan permanen bedanya untuk yang sementara dan permanen adalah jika sementara kita sudah disable ya tapi nanti ketika di restart akan balik lagi dia akan enable lagi atau aktif lagi tapi kalau untuk yang permanen walaupun sudah di restart tetap non aktif atau disable baik untuk caranya yaitu pertama buka terminal emulator dengan menekan ctrl alat dan t pada keyboard seperti ini kemudian tulis x input oh ya terminal emulator juga bisa diakses di menu kemudian utilities seperti ini hmm sepertinya sulit ya untuk membuka utilities karena touchscreen saya selalu ngeklik-ngeklik sendiri jadi saya perketikan dulu yang sementara menggunakan x input disini terminal disini ketik x input tujuan nya adalah untuk melihat dimana id touchscreen kita pada kasus ini touchscreen saya terletak di nomor 9 id ke 9 jadi saya tulis lagi x input kemudian disable atau kalian bisa juga menggunakan arah A ke atas arah panah ke atas di keyboard jadi nggak perlu ngeklik lagi x input seperti ini sebentar touch screen saya error lagi nah seperti ini arah panah ke atas di keyboard x input selanjutnya kita tulis disable disertai dengan nomor id touchscreen saya nomor 9 jadi saya tulis 9 kemudian klik enter dan alhamdulillah berhasil sudah normal lagi ini touchscreen nya nggak ngeklik-ngeklik kayak tadi tapi ini hanya berlaku untuk sementara ya ini saya untuk untuk terminal emulator juga tersedia disini ya menu kemudian utilities geser ke bawah nah ini terminal kalau saya sih lebih suka menggunakan shortcut di keyboard ya control alat t lebih cepat bisa buka banyak aku terserah kalian bebas mau pakai cara yang mana baik lanjut ke cara selanjutnya untuk permanen untuk permanen kalian ketikan kode ini di terminal emulator bentar saya kecilin dulu ini kalian bisa ketik ini atau copy paste saja nggak apa-apa saya akan praktekkan ya ini saya copy paste biar lebih cepat sudo maksudnya adalah perintah untuk akses di linux ubuntu atau akses root super user di ubuntu jika di windows kita biasa mendengar kata administrator run as administrator kalau di linux sebagainya sudo kemudian ada lagi sudo su untuk merubah menjadi administrator sepenuhnya terminal emulatornya ini kalau warnanya hijau ini artinya masih user ya kalau udah berubah warna putih udah jadi root saya akan perlihatkan bedanya untuk super user atau root dengan yang tidak kodenya yaitu sudo su kemudian masukkan passwordnya dan enter berubah warnanya jadi putih dan ada tulisan root di depan root add pg saya user itu bedanya ini masih user dan ini udah root atau super user so super user kayak di android ya so super user oke kita lanjut ke bagaimana cara disable touch screen secara permanen kalian tulis ini kemudian klik enter untuk nano 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 itu artinya adalah text editor ya text editor di linux text editor khusus untuk pengeditan menggunakan terminal emulator ini jadi ada dua ini juga text editor tapi kalau menggunakan nano ini memiliki fitur untuk mengakses atau mengedit file di sistem karena ini di sistem jadi menggunakannya text editor ini nano kemudian enter masukkan password karena ini belum user super user belum root oke setelah masukkan password enter dan tampil seperti ini jnu nano tampilannya seperti ini 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 isi dari lib input ya .conf seperti ini isinya kalian bisa geser ke bawah atau menggunakan keyboard cari tulisan match is touch screen nah ini match is touch screen geser menggunakan keyboard sini bisa dihapus backspace ganti off setelah seperti ini save menggunakan ctrl s di keyboard dan tulisannya root 52 lines root 52 lines ini tulisan-tulisan disini maksudnya adalah menggunakan ctrl ya ctrl g ctrl g kemudian ctrl x bukan tanda ke atas kemudian g bukan tanda ke atas berarti save dan angka 6 tapi bukan seperti itu ini maksudnya arah panah ke atas adalah ctrl atau ctrl kemudian diikuti dengan x dengan g dan huruf-huruf tersebut saya akan exit ya exit ctrl x karena tadi sudah nge-save ini tentunya sudah berhasil silahkan kalian coba restart dan lihat hasilnya saya exit seperti ini saya akan coba restart untuk membuktikan bahwa touchscreennya sudah off saya install saya install berbarengan dengan Windows 10 bertampingan dengan Windows 10 dan ini adalah tampilan GNO Group dari Ubuntu seperti ini touchscreennya ya touchscreennya nggak gerak-gerak ini bisa saya masukkan passwordnya dulu ya saya cek apakah touchscreennya benar-benar udah off atau belum dengan menggunakan perintah x-input ya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe